Intro Pemirsa kembali lagi dalam showbiz close up Tiada kasih banyak fakta yang perlu dicek kebenarannya Bener gak sih? Langsung mau nanya lagi sama Adipati deh ya Ini selama proses syuting berlangsung di film ini adegan yang paling susah Itu adegan apa? PMS Tapi sementara ini di pikiran Adipati Dol Perempuan PMS itu seperti apa sih? Nyebelin ya Oh nyebelin ya Oke nyebelin ya Semoga pasangannya gak liat ya Jadi kalo PMS menurut Adipati Dol kan itu nyebelin Sebagai merasakan PMS juga sebel tau Sebel sendiri ya? Sebelnya kan mood swing marah-marah gitu Akhirnya dia tau kan kenapa kalo cewe itu PMS suka ksel gitu kan Tapi kalo kendala adalah proses syuting ini sendiri Ada gak sih untuk Adipati Dol kan atau Mas Ardi sebagai sutradaranya? Kalo dari aku sih gak Mereka aktor-aktor yang bagus Hebat Jadi gak ada kesulitan On time dong datangnya ya On time Adipati Dol kan gimana? Ada kendala atau kesulitan? Engga, gak ada Kita sangat fun ya syutingnya Dan kita semua Sebenernya syuting sambil menyenangkan itu kan berarti happy-happy terus Betul Oke Syuting yang menyenangkan Nah ini Buat Mas Ardi yang paling Oke kan menyenangkan nih syutingnya nih Tapi yang paling komplikasi Paling susah deh ngedirect yang mana? Karakter yang mana? Sebetulnya Bukan susah sih Saya harus ngerem Lebih harus ngerem Karena kayak Tora Tanta gitu kan Udah kan Memang Iya 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 Ngelawak kan Ngelawak terus Bebanciannya Iya Bebanciannya suka lebih-lebih gitu Jadi saya harus Harus tahan gitu Karena disini Saya bukan mau jadi 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 fisiknya Bukan fisiknya yang berubah Tapi lebih keperasaannya gitu Psikologisnya ya Psikologisnya ya Tapi nge-rem Maksudnya nge-rem ini gimana? Nge-rem untuk gak marah-marah sama mereka Atau gimana? Oh bukan Kadang-kadang tuh mereka tuh Mereka bertiga tuh kadang-kadang suka Suka kelebihan jadi Perempuan banget Ohhhhh Iya 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 Terus saya bilang Enggak-enggak kayak gitu gitu Di scene ini Gue maunya seperti ini Masih tetep ada sisi maskulinnya Tapi mereka selalu penginin ya Kebawa peran mungkin ya Kebawa peran Atau kebawa sehari-hari Saya gak tau Bisa aja Semoga bukan kebawa sehari-hari ya Oke Itu dia Pemirsa cerita-cerita yang luar biasa sekali Tapi kita juga pengen ngobrol nih Ini pendapat Mas Ardi sendiri Dan juga Adipati Dolken Tentang industri film di Indonesia Menurut Mas Ardi dan juga Adipati Melihatnya seperti apa sih? Sekarang sih udah banyak kemajuan ya sebenernya Dari dulu gitu Terus ee Cuman penontonnya aja masih belum Belum terlalu antusias banget Buat nonton ke bioskop Padahal bioskop sekarang sudah mulai menambah gitu Udah banyak-banyak orang yang udah mulai Banyak bikin bioskop juga di luar-luar Pemirsa di layar televisi anda juga bisa menyaksikan Ini behind the scene-nya ya Oke dan juga potongan-potongan adegan ya Nah ini colongan nih lumayan lah Tanta Ginting ya Iya Oke disitu Tanta Ginting berperan sebagai Richard Kalau Tora Sudiro Avandi 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 Kalau Adipati Dolken seorang creative director Kalau Tora Sudiro Seorang pengusaha sukses Pengusaha sukses Jadi mereka tuh bersahabat gitu Iya mereka bersahabat Walaupun berbeda umur Oke kemudian Tanta Ginting dia berperan sebagai Richard anak-anak konglomerat Oh anak konglomerat Yang pernah kerja Ini emang womanizer semua lah ya Tiga-tiganya ya Tapi kalau ini mas sempat ada pro kontra gak sih Dengan alur ceritanya seperti ini Sempat ada yang protes gak Biasanya kan suka ada yang tweet tuh Ini ceritanya gini banget gitu Sempat ada gak? So far sih mereka pada menyambutnya Apa? Positif gitu Karena Sebenernya kan saya bikin cerita ini gak Cuma Apa? Cowok yang Apa? Mempermainkan cewek gak gak Kayak gitu kan Cuma ada statement saya disini gitu kan Jadi kalau Ketika mereka udah nonton Mereka Oh ternyata ceritanya gini gitu loh Oke Berbicara soal Adipati Dolken Dia adalah bintang film yang sudah banyak sekali Membintangi banyak film di layar televisi Tentu saja Layar kaca maksudnya ya Dan tentu saja pemirsa Kita ingin ngobrol dengan Adipati Dolken Kalau misalnya menurut Adipati Dolken Apa sih Peran yang paling sulit Yang so far selama ini pernah dijalanin? Paling sulit? Sebenernya rata-rata peran sulit sih Karena semuanya punya tantangan masing-masing gitu Dan Itu semua berbeda Karena kalau Misalnya gimana Kayak sekarang deh Mainin tiga darah gini Mainin si Jay Tantangannya beda kan Karena harus bisa menjadi Cowok yang mempunyai transisi Waktu berubah itu berbeda juga Dan harus keliatan gitu Terus mainin yang kemarin Sudirman juga beda lagi Terus mainin Bim-Bim juga beda lagi Gitu sih Ada tingkat kesulitannya Punya tingkat kesulitan masing-masing Ini sih ya bunglon juga ya Ganti ganti aja terus perannya Namanya juga pemain film Iya iya bener-bener Nah kalau Mas Ardi sendiri Ini film yang keberapa nih Mas? Ini film saya yang kedua Yang kedua Yang kedua Sebelumnya film tentang Coklat Sroberi Coklat Sroberi Itu kan udah lama ya Mas? Udah lama Oh jadanya agak lama juga ya? Iya jadanya agak lama Oke Setiap sutradara pasti punya tujuan masing-masing Untuk tujuan dari membuat film yang satu ini Sebagai seorang pribadi Untuk Mas Ardi apa? Ya kalau saya sih Karena saya punya anak perempuan dua ya Jadi saya bikin cerita ini Supaya kita lebih menghargai perempuan aja gitu Kan laki-laki kadang-kadang suka curang kan Memang sejujurnya kita tuh sebagai cowok kadang-kadang suka curang Jadi setelah saya punya anak perempuan Jadi saya tau gitu Saya gak mau anak saya nanti dimainin segala macem Jadi lebih ke arah situ sih gitu loh Seorang bapak yang pengen melindungi anaknya Ya kan berpikirnya udah kesana Iya iya Karena dia adalah seorang sutradara makanya dia bikin film seperti ini Iya Edukasi juga lah ya berarti Ya edukasi coba gak menggurui lah Oke Biasanya nih Kiki dan Jawa Pemirsa Kalau proses syuting film ini Iya Yang udah-udah Suka ada cinlock alias cinta lokasi Itu tandarlah yang udah biasa Kalian tau dong kalau Adipati Dolken ini Coba cinlocknya sama siapa kemarin Atau deketnya sama siapa Sebenarnya SMS-an atau teleponan ada Kami pasti sama siapa satu orang Tentang Ada Ada Oh Itu sih kita udah nyangka Kiranya ada yang lain gitu Cinlocknya sama siapa Ada gak tuh coba kita punya tau Gak ada Gak ada Gak ada atau belum tau Bukan di film itu ya Bukan di film itu deketnya Di film itu gak ada Di film yang lain Coba diingat-ingat lagi Kita tuh korek lagi disini ya Oke Kita juga pengen tau nih Seperti apa sih Kalo misalnya Adipati Dolken berperan sebagai Jay Betul ya Sebagai Jay dalam film Tiga Dara Boleh kasih liat Dikit acting sama Misalnya Sebenernya nih ya Kalo buat gue pribadi Kan gue udah selesai syuting nih Nah jadi Sisanya biar nonton aja di Tetep gak mau Tetep gak mau Nah buat gue Gue udah mau syuting film lain Ntar ke bawah-bawah lagi Enggara Jadi gini Pinter banget Emang Untung gak jadi presenter ya Lester udah pinter banget nih Menurut Mas Ardi sendiri Dan juga Adipati ini Menurut kalian berdua Gimana perkembangan Indonesia sekarang? Kalo tadi kan Adipati udah jawab nih Kalo menurut Mas Ardi gimana? Kalo sekarang sih Apa Seperti yang tadi Adipati bilang Lumayan mengembirakannya Jadi bioskop juga udah mulai banyak Tapi kalo menurut saya Tinggal kita dari film makernya sendiri juga Jadi Jangan cuma kita Apa namanya Menyuruh penonton untuk menonton Tapi dari kita Dari sisi film makernya sendiri Juga harus Lebih variatif sih Lebih Apa namanya Bikin cerita yang Yang Memang penonton tuh tertarik Jadi Tanpa dibikin slogan pun Memang Orang udah tertarik Untuk menonton film Indonesia Gitu loh Oke Kalo dibandingkan dengan industri film Seperti negara tetangga Misalnya Malaysia dan juga Singapura Industri film Indonesia Seperti apa? Dibandingkan 2 negara tersebut Kalo untuk Dibanding Thailand Kita masih kalah jauh sih Karena Dari Pemerintahannya pun Dari Kalo Thailand Lebih mendukung Kita gitu Cuma Kalo kita tuh Getting there Cuma gak Belom-belom Ini masih ada proses Dukungan pemerintah ada Tapi tidak sebesar Hubungan pemerintah Thailand Kepada industri film Thailand Dibandingkan dengan Singapura dan Malaysia Saya kurang tau Singapura dan Malaysia Jadi saya gak bisa jawab Padahal masyarakat kita Lebih banyak ya mas Kalo mau nonton film Wah Itu semuanya nonton film Jadi gak turun-turun Filmnya kan? Diputer terus Oke Pemirsa sekali lagi Rilis rentak tanggal 23 September Di seluruh bioskop Di Indonesia Nonton bareng ada? Ada Nanti kita Abis dari sini Kita akan nonton bareng Di Blokham Square Oke Langsung meluncur Ke sana nanti Jam berapa di sana mungkin Pemirsa Kalo bisa nyusul? Show ketiga sama keempat ya Show ketiga sama keempat Pemirsa cari tau sendiri aja Itu kurang lebih jam berapa Jam 3 sampe jam 5 Jam 3 sampe jam 5 Jam 3 sampe jam 5 Langsung nonton kesana Abis gajian Berangkat kesana Pas banget Pemeran filmnya yang hadir siapa aja nanti sore? Saya Tora lagi ke Bangkok Tanta lagi ke Paris Oh lagi pada si Yang turing diajak Gapapa turing sendirian Berapa Mas Ardi ya Kan nanti ada temennya yang deket itu Iya Pasangannya kalian deket sih ya Baik Mungkin ini terakhir ada yang ingin disampaikan Untuk Mas Dari Mas Ardi kepada Pemirsa Silahkan Dan juga termasuk Adipati Dolken Berperan sebagai Jay Dalam film Tiga Dara ini Kepada Pemirsa yang sudah menyaksikan Oke Tonton film Tiga Dara Buat yang lagi single Karena setelah nonton film ini Kalian pasti tau cara mendapetin perempuan Terus buat yang lagi Oh thank you ya Mas Thank you ya Thank you loh Thank you loh Lagi single ya Lagi single ya Halo aku lagi single Halo Pokoknya nonton Harus nonton Harus nonton Aku pasti nonton Oke selanjutnya Sudah cukup? Sudah cukup Oke Wajib nonton Karena kalian pasti akan lebih mengerti tentang perempuan Nah Sudah mengerti tentang perempuan sekarang? Semakin mengerti Semakin mengerti Sudah dapat juga pokoknya Cuman masih ada aja salahnya Oke Oke buat pasangannya Adipati jangan disalah-salahin terus dong Adipati Dolken Iya Nah Pemirsa Sudah 30 menit ya Showbiz Close Up menemani anda Besok hari Senin kita akan ketemu lagi di jam yang sama Betul Sengah 2 sampai dengan jam 2 siang Pemirsa Dan jangan lupa juga untuk follow Twitter kami At showbiz underscore close up Dan juga Instagram kami At showbiz close up Hanya di televisi kesayangan anda INU CV Inspiring and informative Iya showbiz close up Tiada gak sih? Hanya fakta yang perlu di cek kebenarannya Bener gak sih? Tonton ya Jadi siapa sih? Oke bingung depan kita mulai jam ya Oh